Halo Assalamualaikum, jadi di video kali ini kita masuk ke segmen top aplikasi ya Nah, jadi di segmen top aplikasi ini kalian bisa mengetahui Ataupun kalian bisa tahu mengenai aplikasi-aplikasi yang lagi top ya Atau sebuah game yang lagi top Tetapi di segmen top aplikasi kali ini Saya akan berbagi atau akan mereview sebuah aplikasi ya Empat aplikasi pengedit video terbaik di tahun 2020 Tepatnya di bulan September ya Nah, untuk lebih jelasnya lagi Kalian bisa menonton video ini sampai akhir ya Sebelum masuk ke videonya Bagi kalian yang belum subscribe, buruan subscribe Karena akan ada video-video menarik lainnya yang akan saya bagikan tentunya yang bermanfaat ya Nah, aplikasi apa saja yang bisa kalian gunakan untuk editing video ya Baik itu bagi pemula ataupun bagi kalian yang ingin mahir tentang editing video Nah, empat aplikasi ini saya rekomendasikan untuk kalian yang ingin belajar mengedit video Ataupun bagi kalian yang ingin pemula untuk belajar tentang editing video ya Jangan berlama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya Let's go Nah, bro Jadi aplikasi editing video yang terbaik, terbaru, dan terkeren pokoknya ya Di tahun 2020 ini Tepatnya di bulan September Yang keempat yaitu aplikasi video guru ya Atau video marker Nah, jadi ini dia tampilan awal dari aplikasi video guru Di sini terdapat ikon pengaturan Nah, di ikon pengaturan ini Ada atau terdapat sebuah informasi ya Tentang aplikasi video guru ini Tuh, mengenai versi Ataupun jika kalian mempunyai sebuah saran atau masukan tentang aplikasi video guru ini Kalian bisa mengajukan atau kalian bisa mengirimkan sebuah email ya Tuh, di menu masukan Dan di sini juga kalian bisa mengganti bahasa selain Indonesia ya Tuh, banyak sekali bahasa-bahasa yang telah mendukung aplikasi ini Jadi, jika kalian ingin menambahkan sebuah video Kalian bisa mengklik yang ikon plus ini ya Nah, seperti apa tampilan fitur-fitur di aplikasi ini Nah, jadi di sini kalian bisa memilih beberapa video untuk kalian edit ya Tetapi di sini saya memilih yang satu aja Nih, yang 15 menit Ih, 15 detik Nah, jika sudah memilihnya Kalian klik yang ini Nah, jadi tampilan editing videonya seperti ini ya Atau tampilan aplikasinya seperti ini Tuh Di sini kalian bisa mengubah latar belakang Ataupun kalian bisa mengubah aspek rasionya ya Mulai dari 16 banding 9 Ataupun kalian bisa memilih aspek rasionya yang ingin kalian edit Nah, jadi di aplikasi ini juga terdapat sebuah fitur yang menarik Dan bisa kalian gunakan untuk editing kalian ya Nah, di sini saya paling suka dengan aplikasi ini Yaitu fitur effect Tuh Kalian bisa menambahkan sebuah effect Yang keren dan Pastinya sangat membantu kalian Untuk mengedit video kalian ya Di sini kalian bisa Pilih-pilih Sesuai keinginan kalian Nice, mantap Nah, jika sudah kalian klik checklist aja ya Nah, jadi tampilan aplikasi ini cukup simple ya Untuk kalian gunakan Di editing kalian Atau Menurut kalian gimana ya Tentang aplikasi ini Kalian bisa komentar di kolom komentar Nah, di sini kalian bisa pilih-pilih fitur ya Mulai dari filter kecepatan Rekam audio kalian Dan masih banyak lagi fitur keren yang ada di aplikasi ini Yang bisa kalian gunakan fiturnya ya Nah, untuk mengekspor video yang kalian sudah edit Kalian klik yang icon ini ya Pocok kanan atas Nah, jadi aplikasi editing video yang terkeren Terbaik di tahun 2020 Tepatnya di bulan September Yang ketiga Ialah aplikasi FilmoraGo ya Nah, mungkin kalian Sudah pernah mendengar aplikasi ini Nah, namun Bagi kalian yang belum pernah mendengar aplikasi ini Saya akan jelaskan mengenai fitur apakah yang ada di dalam aplikasi ini Jadi, ini dia tampilan awal dari aplikasi FilmoraGo ya Nah, di sini kalian bisa melihat proyek ataupun editan kalian yang belum terekspor ya Atau proyek kalian lah Ini kalian bisa melanjutkan hasil editan kalian ya Nah, untuk menambahkan sebuah video untuk kita edit Kita klik yang tambah Icon tambah ini ya Nah, di sini terdapat pilihan Mulai dari video, foto, dan lain-lain Nah, di sini saya ingin memilih sebuah video ya Untuk kita edit Untuk menambahkan sebuah video ke aplikasi FilmoraGo Kalian tinggal klik yang ikon tambah ya Nah, jika sudah kalian klik yang berikutnya Nah, jadi ini dia tampilan dari aplikasi FilmoraGo ya Gimana menurut kalian? Cukup simple atau gimana lah? Nah, di sini kalian bisa geser-geser ya Untuk menambahkan musik, transisi, ataupun aspek rasio Nah, di menu edit alat Kalian bisa menambahkan fitur lain ya Atau bisa menggunakan fitur lain yang telah disediakan oleh developer Atau oleh pemilik aplikasi FilmoraGo Nah, kalian bisa memotong video yang kalian punya Kalian juga bisa meng-crop Menambahkan subtitle Dan di sini juga kalian bisa merekam sebuah audio Kalian ya Tuh Bisa menambahkan filter, overlay Nah, dan yang saya sukai di aplikasi FilmoraGo ini Kalian bisa mendapatkan preset ya Atau kalian bisa menggunakan sebuah preset Nah, untuk menambahkan preset Kalian klik yang elemen ya Nah, ini dia 8 preset yang telah disediakan oleh aplikasi FilmoraGo Nah, di sini kalian bisa menambahkan preset Yang sangat cocok dan sangat keren-keren tentunya ya Nah, kalian juga bisa menambahkan judul ya Atau Seperti teks judul ya Di sini Tuh Bagus-bagus Nah, namun untuk mendapatkan aplikasi FilmoraGo ini Kalian bisa mendapatkannya di playstore ya Akan tetapi Bagi kalian yang apa ya Seperti saya Atau Android 10 ke bawah Kalian tidak bisa mendownloadnya di playstore ya Akan tetapi Saya akan menjelaskan Cara mendownload aplikasi FilmoraGo Di next content ya Nah, jadi aplikasi editing video Yang terbaik terkeren di tahun 2020 ini Di tepatnya di bulan September Yang kedua yaitu aplikasi KineMaster ya Nah, mungkin kalian banyak sekali mengenal tentang aplikasi KineMaster ini Nah, jadi ini dia tampilan awal dari aplikasi KineMaster Untuk menambahkan sebuah project Kalian klik yang icon plus ini ya Nah, kalian tentukan rasio Atau aspek rasio yang ingin kalian gunakan So, disini terdapat sebuah video foto yang bisa kalian gunakan untuk editing kalian ya Nah, contohnya saya ingin menambahkan yang ini Nah, di aplikasi KineMaster ini Kalian bisa menambahkan sebuah musik Dan juga kalian bisa menambahkan sebuah lapisan ya Mulai dari media, efek, hamparan, teks, dan tulisan tangan ya Jadi, aplikasi KineMaster ini sangat lengkap Sangat cocok untuk kalian yang ingin belajar tentang editing video ya Disini kalian juga bisa memotong videonya ya Tuh, mulai dari kontrol kecepatan Klip grafis Dan masih banyak lagi fitur menarik lainnya yang ada di aplikasi KineMaster ini ya Nah, jadi aplikasi editing video yang pertama yang terbaik di tahun 2020 di bulan September Yaitu aplikasi VN ya Nah, jadi aplikasi ini sekarang lagi viral atau lagi sering digunakan oleh para editing video ya Atau editor video Nah, nama aplikasinya yaitu VN ya Tapi disini bukan VPN Nah, untuk menambahkan sebuah project video Kalian klik yang icon plus ini Nah, jadi ini dia tampilan awal dari aplikasi VN Jika ingin menambahkan project Kalian klik yang new project ya Nah, tampilannya cukup simple sih Aplikasi VN ini Bisa pilih-pilih video ya Bisa memilih banyak video Untuk kalian tambahkan ke editing kalian Nah, jika sudah kalian klik yang icon panah ini Atau tanda panah ini ya Nah, jadi ini dia tampilan dari aplikasi VN ya Tuh Disini Kita bisa menambahkan sebuah fitur menarik lainnya yang sangat cocok Sangat baik dan sangat keren ya Untuk kalian tambahkan ke editing kalian Banyak sekali ya Mulai dari template, filter, kecepatan Dan kalian bisa juga meng-split ya Atau memotong video Tuh Kalian juga bisa menambahkan sebuah transisi ya Tuh Masih banyak lagi transisi yang bisa kalian gunakan Di aplikasi VN ini ya Nah, yang saya sukai di aplikasi VN ini Kalian bisa menambahkan sebuah VX ya Atau apa sih ini Sebuah efek lah gitu Sebuah efek Sebuah efek yang sangat banyak ya Tuh Tuh Kalian bisa pilih-pilih Yang sesuai dengan video kalian ya tentunya Nah, sebelum kalian mengedit video di aplikasi VN ini Kalian tentukan aspek rasionya ya terlebih dahulu Tuh Mulai dari 16 banding 9 Instagram, TikTok, dan lain-lain Nah, disini kalian bisa meng-crop, mirror, flip, dan lain-lain Dan kalian bisa juga menambahkan sebuah musik ya Ataupun subtitle dan gambar Nah, untuk menambahkan musik Kalian klik yang ikon musik Nah, ini dia musik yang telah disediakan Ataupun musik kalian yang bisa kalian tambahkan Di editing video kalian Kalian juga bisa menambahkan sebuah subtitle ya Atau tulisan di editing video kalian ya Nah, disini kalian bisa memilih video atau foto Nah, untuk menambahkan sebuah video dan foto Kalian klik yang ini Nah, kalian bisa menambahkan juga Kalian juga bisa menambahkan stiker ya Stiker, video, ataupun foto Kalian bisa menambahkannya di hasil editan kalian ya Atau di editan kalian Nah, menurut kalian gimana tentang aplikasi VN ini ya Kalian bisa tulis di kolom komentar ya Nah, untuk mengeksplor hasil editan kalian Kalian klik yang export Nah, disini terdapat sebuah resolusi VPS dan bitrate Nah, jika sudah menentukan semuanya Kalian klik yang checklist ini ya Untuk mengeksplor video kalian ke galeri Nah, jadi itu tadi 4 aplikasi editing video terbaik di bulan September ya Tepatnya di tahun 2020 Nah, kalian bisa tulis di kolom komentar 4 aplikasi tadi Mana yang kalian suka dan mana yang ingin kalian download ya Terima kasih Bagi kalian yang belum subscribe Perluan subscribe ya Karena akan ada video-video menarik lainnya Yang akan saya bagikan tentunya yang bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam segernas